Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Chinatown Singapura dan dari negara ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Pernikahan adalah hidup bersama jangka panjang menjalani kehidupan yang bukan cuma cinta tapi ada tagian, anak nangis, pekerjaan yang ada deadline yang harus dikerjakan kalau enggak kena kerugian, kena denda atau dimarahi bos sementara istri. Begitu banyaknya rutinitas pekerjaan yang bisa semuanya menjenuhkan secara pribadi kedua pasangan. Nah karena itu untuk menjaga cinta tetap ada di dalam pernikahan perlu menyediakan waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas adalah waktu yang dikhususkan. Ya memang sengaja untuk mengambil cuti, sengaja untuk mengatur anak-anak dititipkan sama mertua. Dikhususkan untuk berduaan saja menikmati kehidupan. Jadi berduaan itu bisa liburan, nonton film, makan berdua saja, pergi jalan-jalan. Supaya ketika lepas dari rutinitas maka stres berkurang, beban kehidupan berkurang lalu menikmati kehidupan. Sehingga ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Karena hanya dengan berbicara dari hati ke hati maka relasi bisa tetap terus dibangun dan cinta tetap ada. Karena kalau cinta tetap ada komunikasi menjadi mudah, segala sesuatu bisa menjadi menyenangkan. Waktu yang berkualitas ini makin penting bagi pasangan yang bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas. Bahasa cinta adalah kebutuhan utama cinta tapi dengan cara apa yang tepat sehingga pasangan merasa kebutuhan itu dipenuhi. Misalnya Anda punya pasangan, ya waduh aku pengen mencintai dia. Saya sadar sekarang saya bukan suami yang baik. Lalu Anda beli hadiah, beli oleh-oleh diberikan kepada istri. Istrinya marah, kamu itu barang nggak penting dibeliin. Kenapa marah gitu ya? Anda ganti jurus, Anda memujinya. Dan dia berkata, kamu itu lebih. Lah kok begitu? Anda ganti jurus yang lain, kok itu tak peluk deh. Jangan peluk-peluk. Nah kemungkinan istri Anda punya bahasa cinta adalah kebersamaan yang berkualitas. Dia ingin Anda mengkhususkan waktu untuk berbicara dengan dia. Menyediakan waktu untuk mendengarnya, menyediakan waktu untuk mengajaknya jalan-jalan, mengantarnya ketika dia ada sebuah acara yang penting dan dia ingin pergi bersama-sama dengan Anda. Anda menganggap itu nggak penting, menghabiskan waktu saja, dampingi hal-hal yang nggak jelas. Dia akan merasa bahwa Anda tidak mencintainya karena dia punya bahasa cinta adalah waktu yang berkualitas. Di mana waktu-waktu tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, dia ingin Anda bersama dengannya. Karena itu mari kita belajar menjadi pasangan yang mengerti keunikan pasangan dan dengan demikian bisa mencintainya dengan tepat. Membuatnya dia bahagia yang tentu akan membawa pada kebahagiaan pernikahan. Waktu yang berkualitas ini Anda bisa misalnya mengambil waktu secara khusus untuk bulan madu kembali, tur, honeymoon. Tapi jika itu terlalu berat dalam arti waktunya susah untuk libur yang demikian panjang atau tidak ada dana yang cukup untuk kembali berbulan madu. Maka bisa merancang kebersamaan-kebersamaan yang berkualitas. Kalau kami berdua, saya dan istri, kami sering olahraga bareng dan olahraganya bukan olahraga yang membutuhkan biaya atau membutuhkan waktu khusus. Kalau misalnya berenang, butuh biaya, butuh pergi kemana, ya kan? Maka cukup olahraga bersama, berjalan kaki setiap hari. Nah tidak harus setiap hari. Kadang saya memilih olahraga sambil menyirami tanaman di rumah. Tapi ketika musim hujan atau sudah hujan, tidak perlu menyiramin, ya sudah pergi bareng-bareng sama istri jalan kaki sekitar komplek. Demikian juga ketika pergi ke luar negeri, maka selain memang perginya berdua, maka menjalani aktivitas berdua. Kalau jalan kaki kan bisa kemana pergi, kita melakukannya. Kita jalan kaki lagi bareng-bareng, lalu sarapan bareng-bareng. Kebersamaan itulah yang membuat dua pribadi terjadi interaksi. Dan interaksi itulah sebenarnya yang membangun relasi. Karena ketika bersamaan kan berbicara, bercanda, ngomong, membicarakan impian, isi hati, harapan. Nah dengan demikian ikatan atau bonding itu terbentuk. Karena itu mari kita belajar untuk menyediakan waktu, mengkhususkan bagi pasangan dengan sadar untuk membangun relasi yang kuat di dalam pernikahan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura untuk keluarga Indonesia bahagia. Warga Indonesia bahagia.